Pentrokan antara Bonek Mania dan Perguruan Silat Persaudaran Setia Hati Terate menawaskan dua orang di Bundaran Karangpoh, Tandes Surabaya, Minggu Dini Hari. Ya, Kapol Restabes Surabaya pun berupaya mempersatukan dua kelompok ini di Mapol Restabes Surabaya pada Minggu Sore. Dalam upaya mediasi tersebut, Kapol Restabes Surabaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal berharap bahwa kejadian ini tidak berkembang dan berakhir damai. Kedua kelompok saling memaafkan dan mempercayakan perkara ini kepada kepolisian. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Sementara itu, baik pihak Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT Surabaya maupun pihak Perwakilan Bonek menyepakati bahwa kejadian tersebut adalah musibah yang tidak dikendaki bersama. Oleh karena itu, untuk semua proses hukum, kedua pihak menyerahkan seluruhnya kepada aparat kepolisian. Bahwa semua pihak paham posisinya, teman-teman dari S.H. Terate juga dengan niat yang tulus, ingin meredap dan menyerahkan sepenuhnya dengan proses hukum. Proses hukum itu siapa yang mengambil? Kami karena kejadian tersebut, tempat kejadian perkara ada di wilayah hukum Perwakilan Surabaya. Kasat Sersa sudah melakukan tahapan itu. Tentunya penyelidikan dari awal sampai dengan terjadinya suatu tindak kekerasan itu. Siapa yang diduga melakukan itu, oknum-oknum dalam tanda betik oknum bonek, dan oknum siapapun akan kami proses hukum tanpa pandang bunyi. Kami bersama sepakat bahwa kejadian semalam itu tidak dikendaki bersama. Itu yang harus digadis bawahi. Sehingga ini adalah musibah dan kita berhatiin biarlah nanti bapak-bapak di wilayah yang akan mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu dan kami memberikan kebenaran penuh. Dan selanjutnya kami akan meredam pergerakan dari anggota kami dengan alasan apapun dan tidak apapun bahwa kita harus menghormati proses hukum yang ada di negara kita. Saya mewakili bonek semuanya, tidak hanya di Surabaya, di Indonesia, mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya dua sahabat kami dari perspektif ganti terhati. Tidak hanya sekedar basi-basi, semoga ini akan jadi pengalaman terakhir kami, di era kami akan berbuat lebih baik. Untuk proses selanjutnya, saya tadi bisa sampaikan bahwa memang kami juga tak terhadap hukum, kalau nanti diproses, kami mengikuti apapun proses hukum dan saya siap bisa disaksi. Sebelumnya ratusan supporter Persebaya Surabaya terlibat bentrok dengan kelompok pendekar silat di kawasan Bundaran Karangpoh, Tandes, Surabaya Minggu Dinihari. Ya, dalam kejadian ini dua warga tewas. Bentrokan ini terjadi usai pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persigo Semeru FC di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Dalam melanjutan kompetisi Liga 2 Babak 16 Besar. Sekitar 100 anggota perguruan silat tersebut sedang konvoy di Jalan Balong, Sari, Surabaya menuju Gresik. Sementara, rombongan supporter bonek melaju dari Gelora Bungtomo ke arah Surabaya, usai menonton bola. Satu kendaraan berisi pesilat diduga melakukan provokasi sehingga memicu terjadinya bentrok. Dua warga yang diduga pendekar silat yakni Eko Ristanto, 25 tahun, dan Aris, 20 tahun, tewas dalam bentrokan ini. Warban tewas dengan kondisi luka cukup parah di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Polisi saat ini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari warga maupun dari pihak perguruan silat.